Penasaran nggak sih, gimana caranya kita menulis copywriting khususnya untuk produk drift atau barang web-bibrak kas? Nah, terkait videonya atau gimana cara menulisnya akan kita bahas setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andres dari socialmediamarketer.it Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, karena kemarin waktu kita baca komentar ya di Youtube, ada yang bilang, Mas, tolong dong bikin copywriting, contoh copywriting ini untuk produk drift ya, atau produk barang web-bibrak kas ya. Nah, terkait hal itu sebut, teman-teman, ya akan kita buatkan ya contohnya. Jadi, tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Oke, jadi copywriting untuk barang jualan produk drift atau barang web-bibrak kas itu seperti apa ya? Nah, jujur saya kurang tahu juga peminatnya tentang produk drift ini seberapa besar ya. Tapi, ya saya juga sering lihat banyak juga orang-orang yang jualan online ya produk-produk drift ini aja, dan juga rame-rame aja. Jadi, kalau misalnya kamu di sini adalah ya penjual produk drift, ya lumayan gitu kan. Kamu mendapatkan insight baru, tapi pun kalau misalkan kamu bukan penjual produk drift ya, kamu bisa mendapatkan dari sudut pandang yang berbeda copywritingnya seperti apa ya. Nah, sebelum kita mulai masuk, bentar ini kok nggak bisa fullscreen ya? Oke, sudah. Sebelum kita mulai menulis copy, teman-teman, ingat teman-teman, kamu harus siapkan bahan-bahannya karena copywriting bukan asal nulis ya. Jadi, ya harus agar copywriting teman-teman itu bisa lebih relevan dengan market, bisa lebih tajam, kamu harus menyiapkan dulu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya yang pertama adalah kamu harus tahu betul. Yang pertama, target pasarnya siapa? Ini penting banget, teman-teman. Krusial banget. Kenapa? Karena saat kamu nggak tahu target pasarnya, copywriting kamu pasti akan nggak tajam. Atau kamu pasti bingung mau menulis copywriting seperti apa. Maka dari itu, harus tahu betul nih target pasarnya siapa. Nah, hal yang paling simpel yang harus kamu tahu adalah kenapa orang itu harus mau, atau kenapa orang itu mau beli produk drift. Karena kalau saya jujur, saya nggak pernah beli produk drift ya. Jadi, saya nggak tahu market itu seperti apa. Tapi berdasarkan riset yang saya lakukan, nanti saya akan bagikan ya. Jadi, kamu harus tahu dulu faktor-faktor apa aja sih yang jadi pertimbangan orang kalau mereka itu mau beli barang pre-love, produk drift, atau barang bekas. Nah, sebagai contoh, teman-teman, ini saya akan buat satu contoh target pasar. Yang mana target pasar kita adalah pria dan wanita ya. Katakanlah namanya Jennifer dan Joko. Dan tentu usianya milenial ya. Tempat tinggalnya di seluruh Indonesia. Pekerjaannya karyawan swasta. Masalah, masalah terbesarnya, katakanlah masalahnya adalah mereka itu bosen dengan outfit yang gitu-gitu aja. Pengennya itu kalau ke kantor itu tampil OTD. Fashionable. High beast ya. Kalau istilahnya anak-anak muda ya. Pengennya itu punya barang branded. Tapi, aduh, kalau lihat harganya kok mundur lagi gitu kan. Alhasil, mereka lebih memilih barang-barang drift ya. Terus, keinginan mereka apa? Mereka ingin tampil high beast, tapi modelnya tipis ya. Jadi, contohnya seperti itu. Kendala mereka nih, misalkan mereka kalau, mereka itu pengen sih beli barang drift. Tapi, apa nih yang jadi poin-poin, yang jadi pain-poin buat mereka? Contoh, katakanlah barangnya gak ori. Atau fisiknya jelek gitu kan ya. Jadi, gak layak jual sebenarnya. Jadi, itu yang menjadi kendala mereka. Kenapa mereka itu gak mengutus, kamu beli barang drift ya. Kalau beli figurnya, contohnya disini katakanlah Raffi Ahmad. Media online yang harus dimakses. Contohnya YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan kompetitornya, kompetitornya contohnya gak ada. Nah, ini contoh target tasarnya. Oke. Kedua, kamu juga harus tahu dulu keunikan dari produk drift kamu itu apa. Apa yang menjadi pembeda antara produk drift kamu dengan produk drift ya. Produk drift yang lainnya. Jadi, pada tahap ini, teman-teman bisa menentukan dulu. Apa yang jadi keunikan produk drift kamu. Kamu harus tahu dulu nih. Karena kalau misalkan teman-teman disini gak punya keunikan khusus, ya akan susah juga untuk teman-teman mengomunikasikan atau memersuasi orang lain untuk beli produk drift kamu. Jadi, kamu harus tahu dulu ya. Katakanlah, contohnya disini ya. Keunikan produknya apa? Yang pertama, produk drift kita 100% original ya. Jadi, barangnya itu 100% barang branded ya. Bukan barang KW ya. Karena, kenapa kok bisa 100% original? Oh, karena kita diambil dari pemasok yang terpercaya gitu kan. Bahkan, kalau misalkan gak ori ya. Garansi 100% uang kembali gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita hanya bilang, oh, kita hanya 100% original. Ya, orang-orang ya gak percaya. Ya, antara percaya atau gak percaya. Jadi, kamu harus punya satu pendukung kuat. Misalkan, garansi 100% uang kembali kalau gak ori. Atau, kamu udah endorse sana-sini misalkan dipercaya oleh influencer berapa gitu kan. Atau, misalkan kamu udah berdiri sejak tahun berapa, usernya berapa, pembelinya berapa. Nah, itu yang harus kamu jabarkan nanti di copywriting kamu. Agar copywriting kamu bisa terlihat lebih terpercaya. Oke? Jadi, lebih gampang mengomunikasikannya. Terus, keunikan produk kita apa lagi? Misalkan, sebelum produknya dijual, produknya selalu dicek kembali. Jadi, apakah produknya itu masih berkualitas atau tidak? Apakah produknya itu masih layak jual atau enggak? Karena yang saya perhatikan ya, salah satu pain point atau masalah orang sebelum membeli barang thrift adalah mereka takut ini. Oh, di foto bagus gitu kan. Tiba-tiba, pas kita sampai gitu kan, oh, ada sobeknya gitu kan. Atau, ya pokoknya gak layak jual, benangnya molor-molor gitu kan. Ya, jadi ya, itu yang harus kamu komunikasikan juga agar orang menjadi pertimbangan juga untuk beli produk thrift kamu. Next, media yang digunakan, ini juga penting. Katakanlah di sini kita ingin menulis copywriting untuk produkt thrift ya. Produkt thrift ya, bukan produkt thrift ya. Produkt thrift ya, atau produk free love ya. Atau barang bekas di Instagram dan Facebook. Nah, ini saya akan kasih beberapa contoh copywritingnya, teman-teman. Jadi, kamu bisa mendapatkan berbagai ide dari berbagai macam sudut pandang. Oke? Contoh copywriting yang pertama. Bisa tampil habis tanpa perlu khawatir uang kamu habis. Mau? Kenalin, toko thrift bis-bis. Contoh ya. Siap melengkapi penampilan kamu agar lebih stand out dan tersorot. Yuk, klik link di bawah ini untuk cari tahu produk lainnya. Oke? Jadi, ini contoh copywriting simple ya, teman-teman. Karena kalau misalkan di sosmed, teman-teman, itu beda kan sama landing page. Kalau landing page kan, ya panjang kali lebar ya. Ya, tergantung produknya juga sih. Cuma kan dari ini apa, elemen-elemennya juga pasti lebih panjang dibandingkan sosmed. Sementara kalau sosmed, itu lebih simple, teman-teman. Dan tujuannya itu kan diarahkan ke tempat lain. Entah itu marketplace, entah itu website sendiri, entah itu DM, WA, atau apapun itu. Karena di sosmed kan susah kan untuk kita melakukan transaksi. Maka dari itu, diarahkan ke chatting platform, atau website, atau marketplace biasanya. Jadi, ini contoh copywriting yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman, ini copywritingnya itu kita ambil dari sudut pandang. Orang ingin tampil habis, tapi takut uang kita habis. Oke? Itu sudut pandangnya pertama. Contoh copywriting yang kedua. Ini misalkan. Nggak usah beli produk baru, beli pre-lock aja. Lagian dipakainya cuma sebentar, bukan? Apa? Kamu takut barangnya palsu? Tenang, kita sudah terpercaya sejak tahun 2015. Segera klik link di bawah ini untuk info selengkapnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini dari sudut pandang yang berbeda kan? Kalau sudut pandang yang pertama adalah kita memainkan emosinya. Untuk mereka yang ingin tampil habis. Tampil keren gitu kan, ya. Sementara yang kedua, ini beda. Kita ambil dari sudut pandangnya, mereka yang ingin beli barang habis, tapi takut barangnya palsu. Oke? Jadi itu beda sudut pandang. Jadi, ya, teman-teman lihat bahwa sama-sama produk Trif, tapi beda sudut pandang, copywritingnya juga sangat berbeda. Contoh copywriting yang tiga, contohnya seperti ini. Misalkan kita ambil dari sudut pandang, ini ya, apa, ramah lingkungan. Karena ada juga beberapa orang yang memang mereka itu sengaja beli produk Trif, agar mereka itu bisa membantu melesarikan bumi. Contohnya seperti ini, copywritingnya. Kamu ingin ikut melesarikan bumi? Jika iya, kamu wajib menggunakan produk Trif. Karena seperti yang kita tahu, sektor industri merupakan salah satu pencemar lingkungan terbesar. Jadi, apakah kamu tega melihat bumi ini menangis karena penampilan kamu? Yuk, beralih ke produk Trif. Klik link di bawah untuk lihat-lihat produknya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman lihat ya, beda sudut pandang, walaupun sama-sama produk Trif, kita bisa menulis beberapa copywriting, teman-teman. Dan tentu, kalau teman-teman tanya, lebih efektif yang mana sih, mas? Yang satu, dua, atau tiga? Ya, memang kita harus tes. Cuman, intinya adalah dengan kamu melihat ini, copywriting kamu sebenarnya bisa lebih variasi, teman-teman. Dan kamu bisa lebih memersuasi calon membeli kamu. Oke? Nah, itu aja, teman-teman, di video kali ini. Semoga kamu dapat gambaran. Semoga kamu kebayang ya, oh, ternyata produk Trif itu seperti itu ya. Ataupun, kalau misalkan kamu nggak jual produk Trif, kamu juga bisa melihat bahwa satu produk yang sama, beberapa sudut pandang, bisa menghasilkan copywriting yang berbeda. Jika kamu suka dengan video ini, pastikan kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Oh iya, buat kamu nih, kita jarang menginformasikan sih sebenarnya. Jadi, buat kamu yang ingin belajar di kursus online gratis dari kita, kamu bisa klik link di bawah ini, nanti akan kita sertakan di deskripsi. Jadi, di sana kamu bisa akses kelas Content Creator, kelas WA Marketing, kelas Instagram Hashtag, kelas TikTok Marketing, dan ada kelas storytelling yang bisa kamu akses secara gratis, teman-teman. Jadi, nanti bisa langsung klik aja link di bawah untuk informasi selengkapnya. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.